Asal-usul Persia Nama Persia didapatkan dari penulis Yunani dan Romawi. Nama asli Persia adalah Aireanam, merujuk pada suku pertama yang mendiami Tanah Arya atau Land of the Aryans. Peradaban Persia atau yang sekarang kita kenal dengan Iran dimulai pada tahun 3000 sebelum masehi, telah bermukim kaum elam di daerah barat daya Iran. Sekitar tahun 1500 sebelum masehi, suku Arya mulai datang ke Iran dan menetap di sana. Akhirnya ada dua suku yang menetap di Iran, yaitu suku Persia dan suku Medes atau Media. Baik suku bangsa Persia maupun Medes menyebut tanah mereka sebagai Iran yang mempunyai arti tanah bangsa Arya. Luas wilayah dari negara Iran ini 13 kali luas Pulau Jawa atau sekitar 1.648.000 km persegi. Sejarah Persia memiliki daya tarikan yang luar biasa pada dunia arkeologi karena belum diketahui secara pasti kapan Persia mulai ditempati. Tetapi ditemukan bukti bahwa penduduk Persia tinggal di tempat yang dekat dengan sumber mata air. Seperti di sekitar pegunungan Zagros dan Elburs. Era Achaemenia atau Achaemenia Pada abad ke-6 sebelum masehi, Raja Sirus atau Koreh Sagung yang memimpin salah satu suku wilayah kuno yang saat ini dinamakan Iran Selatan mulai mengalahkan kerajaan-kerajaan terdekat seperti Media atau Medes, Lydia, dan Babel. Peradaban Persia berdiri setelah Raja Sirus menaklukkan bangsa Assyria dan menghancurkan kota Niniveh. Koreh Sagung inilah yang mendirikan kekaisaran Persia pertama atau kekaisaran Achaemenia pada tahun 550 sebelum masehi. Pada masa pemerintahan Koreh Sagung, sekitar 550-530 sebelum masehi, ia berhasil menaklukkan dan menyatukan Media, Lydia, dan Babylonia. Ketiganya adalah wilayah besar di masa peradaban timur dekat kuno. Kekaisaran Persia pertama berkembang menjadi negara adidaya pertama di dunia yang berdiri di tiga situs peradaban kuno yaitu Mesopotamia, Lembah Sungai Nil atau Mesir, dan Lembah Sungai Indus atau India Kuno. Koreh Sagung sangat disegani karena ia merupakan negarawan bijaksana sekaligus pemimpin hebat di medan tempur. Ia lebih disegani lagi ketika ia juga menghormati dan menghargai agama dan budaya dari daerah yang ditaklukannya. Bagi orang Yahudi kuno, Koreh Sagung sudah dianggap sebagai pelindung dan pengirim kaum Yahudi karena ia mengizinkan orang buangan Yahudi untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Namanya disebutkan beberapa kali dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Masa Kejayaan Kekaisaran Persia Masa Kejayaan Kekaisaran Persia berlangsung pada saat Darius Agung atau Darius I berkuasa pada tahun 522-486 sebelum Masehi. Pada periode ini, kekuasaan Kekaisaran Persia membentang dari Kaukasus dan Asia Barat ke Makedonia atau yang sekarang Balkan, Laut Hitam, Asia Tengah, dan bahkan Libya serta Mesir. Selain itu, terdapat beberapa hal penting lain yang dilakukan oleh Darius Agung, yaitu memperkenalkan mata uang dan ukuran timbangan, memperkenalkan bahasa Persia kuno atau Parsa, memindahkan ibu kota ke Susa, membangun Persepolis atau Kompleks Seremonial Besar Kekaisaran Persia, membangun terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah, dan juga membangun jalan raya. Era Helena atau Keruntuhan Kekaisaran Persia Kekaisaran Persia memasuki periode kemunduran setelah invasi yang gagal ke Yunani oleh Cersei I pada tahun 480 sebelum Masehi. Setelah itu, serangan dari Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi membuat dinasti Achaemenia yang saat itu dipimpin oleh Darius II runtuh. Keruntuhan tersebut disertai adanya pemberontakan internal yang ternyata Darius II sudah mati terlebih dahulu di tangan Besus saat Alexander Agung melakukan pengejaran. Besus kemudian memproklamirkan diri sebagai penguasa baru Persia dan memutuskan untuk berkuasa dengan nama gelar Cerses V. Penguasa baru Persia tersebut kemudian memutuskan untuk menarik mundur pasukan Persia menuju wilayah Asia Tengah. Alexander lantas menggelar sebuah prosesi pemakaman suci untuk Darius III sebagai penghormatan pada Raja Persia yang telah berjuang melawannya. Hal itu juga memiliki tujuan lain yaitu memanfaatkan kematian Darius untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat Persia bahwa sebelum wafat, Darius telah mengangkat Alexander sebagai penerus tahta di kerajaan Persia. Alexander yang telah mengklaim dirinya sebagai penguasa Persia mulai melakukan pengejaran kepada Besus yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaannya di Persia. Alexander kemudian memerintahkan agar Darius dimakamkan di kompleks pemakaman para penguasa Persia. Kemudian Alexander mendirikan Seluika atau Selukus yang menciptakan perpaduan antara peradaban Iran atau Persia dan peradaban Helenis atau Yunani. Setelah itu masih banyak dinasi yang ada seperti Kekaisaran Partia pada tahun 248 sebelum Masehi sampai 224 Masehi. Kekaisaran Sasania pada tahun 226 sampai 651 Masehi. Islam Persia pada 700 sampai 1400 Masehi. Dan yang terakhir dinasi Safawiyah. Era Islam Islam masuk ke Persia pada abad ke-7 Masehi yaitu setelah tumbangnya dinasi Sasania. Pada masa dinasi Sasania bangsa Persia merasa tertekan oleh ketidakadilan dinasi tersebut sehingga rakyat Persia mudah menerima agama Islam yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan manusia. Sehingga kemudian menciptakan perubahan yang fundamental dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Pada tahun 1732 Masehi kaum Safawiyah mendirikan dinasi dengan menjadikan ajaran syiah menjadi ajaran resmi. Dinasi Safawiyah pada saat itu menolak integrasi dengan Otoman. Dinasi Safawiyah Ismail I dengan nama lengkap Abu Ibn Zafar Ismail bin Haidar As-Safafi adalah Syairan atau Persia yang menjadi raja pada tahun 1501 dan pendiri dinasi Safawiyah. Dinasi Safawiyah adalah salah satu dinasi terpenting dalam sejarah Iran. Dinasi ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Persia oleh muslim. Dinasi ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 sampai 1722 dengan mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736. Safawiyah merupakan salah satu negeri Mesiu Islam selain Utsmania dan Mughal. Negeri-negeri Mesiu mengacu pada periode Utsmani, Safawi, dan Mughal dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Ketiga kerajaan ini masing-masing adalah negara Islam dan memiliki keberhasilan militer dan ekonomi yang besar. Raja Abah I yang berkuasa dari tahun 1588 sampai 1629 merupakan Raja kelima dari dinasti Safawiyah yang membawa peradaban Islam menuju kejayaan. Dalam bidang ekonomi, ia mampu merubah pelabuhan Gumrun sebagai pusat perdagangan pada jalur antara timur dan barat. Sebelumnya, pelabuhan ini direbutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Raja Abah I mampu merubah daerah Bulan Sabit Timur menjadi daerah yang maju di bidang pertanian. Sistem Pemerintahan Peradaban Persia kuno menerapkan sistem kerajaan dengan pimpinan tertinggi berada di tangan seorang raja. Untuk memudahkan pemerintahan, raja membagi wilayah Persia menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang satrap atau gubernur yang diangkat langsung oleh Raja Persia. Satrap bertugas sebagai kepala administrasi dan pemimpin pasukan apabila sedang terjadi peperangan. Satrap bertanggung jawab langsung kepada Raja Persia. Untuk menjaga loyalitas satrap, raja mengirimkan beberapa orang kepercayaan untuk mengawasinya. Militer Nama pasukan Persia atau Natoi yang terkenal dengan pasukan imortal atau abadi berasal dari sejarawan Yunani kuno pada abad kelima sebelum masehi. yaitu Herodotos saat meriwayatkan pertempuran Thermopylae. Herodotos mencatat bahwa Atta Natoi adalah pasukan elit infanteri berat Kekaisaran Achaemania yang berjumlah 10.000 orang. Gelar tersebut disematkan karena jumlahnya tetap 10.000 meskipun selesai berperang. Hal tersebut dikarenakan jika ada yang sakit atau mati maka akan langsung digantikan saat itu juga. Ditambah lagi, pasukan imortal boleh membawa rombongan selir dan budaknya. Saat melihat Atta Natoi dan rombongan yang seperti lautan manusia tidak heran kalau banyak bangsa menyerah duluan. selamat menikmati! Terima kasih.